Salam Rahayu dan Salam Budaya Bagi saudaraku pecinta Budaya Santa Mari kita simak dan nikmati kembali Lanjutan kisah legenda Penangsang dalam kitung tahta asmara Karya Nasirun Purwo Kartun Dan kali ini sudah memasuki episode yang ke-8 Saudara Di episode yang lalu diceritakan kedatangan Pangeran Haryo Mataram Putra Angkat Pangeran Hadiri Dan Kanjen Gusti Putri Ratu Kalinyamat Penguasaan Jepara tersebut Mengabarkan bahwa pamandanya Ratin Bagus Mumin Atau Sunan Prawoto Menolak Untuk diangkat menjadi Sultan keempat Ikratun Gemak Bintor Di samping itu Haryo Mataram juga mempunyai Harapan dan isi hatinya Untuk disampaikan kepada Sang Ayah dan Bundanya Namun hal itu Hanya terpenting di dalam hati Saudara Di episode yang ke-8 ini Berjudul Caritra Lama Seluruh rakyat Tanah Jawa Akan meruding matak Laki-laki itu kembali Menjelaskannya Dengan Baru Penjelasan yang telah Berulang kali Didengarkan Perempuan Cerita Lama Yang selalu Diulang Ketika Sang Suami Menyatakan Penyesalannya Atas Masalah Penyesalan Yang Seolah Pak Adga Lunasnya Pak Jiwa Kunjung Ada Habisnya Karena Mereka Tahunya Akulah Yang telah Membunuh Pak Mandar Sekar Padahal Telah Kujelaskan Semua Kepada Kanjen Kelompok Tenggoro Juga Kanjen Yang Kalijoko Bahwa Telah Terjadi Kesalahpahaman Dengan Si Suro Uyoto Tersebut Perempuan Marubaya Itu pun Membelai Bunggung Tangan Suaminya Yang Kurus Ia Mencoba Meredakan Kesetian Yang Kembali Mendera Suaminya Dan Demi Memahami Serta Menghargai Rasa Bersalah Sebagai Istri Ia Selalu Mendengarkan Dengan Saksama Setiap Ceritanya Meskipun Sesungguhnya Telah Sangat Hafal Seluruh Rangkaian Peristiwa Yang Terjadi Lebih Dari 20 Tahun Silat Kejadian Kejadian Yang Kemudian Menjadi Titik Balik Kehidupan Laki-laki Yang Telah Menikahinya 20 Tahun Lamanya Yang Sekarang Tengah Terbaring Lemah Di Sampingnya Dan Malam itu Kisah itu Tengah Kembali Didengarnya Ketika Sang Suami Tengah Masuk Dalam Kenangan Dengan Kedua Pelupuk Matanya Yang Mengenang Sudah Berulang Kali Pamanda Sekar Datang Untuk Mengancam Kedamian Kas Sultan Antemak Bintoro Beberapa Waktu Lalu Sek Nurulah Bahkan Diancam Akan Dibuluh Kalau Tetap Melantikkan Jengromo Menduduki Tahtan Demak Maka Kepercayaan Pak Damu Untuk Membantu Kasultanan Mengamankan Kedam Kudap Raja Ratin Bagus Bagus Berkata Sambil Berkaca Pingga Lumpinggi Sendikor Ratin Balas Suroyoto Sambil Menangkat Sembah Sebagai Tanda Tanda Penugasan Ya Ibramot Setan Koper Ini Ku Percayakan Padamu Sebagai Biang Bagimu Untuk Mencegah Terjadinya Kekacuan Di Kutap Raja Hati-hati Menggunakannya Karena Ini Kris Busaka Suroyoto Apapun Yang Diperintahkan Gusti Mukmin Akan Amba Laksanakan Dengan Tuntas Ratin Jawab Suroyoto Terges Ingatannya Tentang Peristiwa Tersebut Terus Membayang Ratin Bagus Mukmin Mengelar Napas Panjang Tatapan Sang Istri Mereduk Melihat Wajah Suaminya Yang Mendadak Pucat Sebagai Pendamping Hidupnya Selama Dua Dasa Wasa Ia Selalu Menyediakan Telinga Bagisan Suami Seperti Canggir Menganga Yang Selalu Siap Menerima Kucuran Air Panas Dari Bibir Poci Ia Tak Pernah Memberikan Tanggapan Yang Menyakitkan Meskipun Semua Cerita Suaminya Telah Dihapalnya Di luar Kepala Ibarat Babat Ataupun Serat Yang Terkulis Dalam Lembaran Rontal Ia telah Hafal Sampai Ulu Suku Dan Pepetnya Juga Sudah Hafal Taling Tarungnya Seperti Prasaste Yang Terpahat Di Lempeng Batu Atau Tembaga Ia pun Telah Hafal Dimana Saja Letak Kuma Dan Titik Namun Tak Pernah Sekalipun Ia Menolak Mendengarkan Keluh Suaminya Seperti Juga Yang Terjadi Malam Itu Malam Setelah Paginya Sang Suami Menerima Kunjungan Putusan Dewan Wali Demak Yaitu Sunan Kari Jogo Dan Sunan Mulia Malam Itu Sungguh Hatikan Mas Seperti Tersambar Petir Tanpa Hujan Suloyoto Datang Menemui Kangmas Tiba Gelaran Dengan Penuh Kebanggaan Dia Kemudian Menunturkan Bahwa Keamanan Kasutlan Tak Akan Lelaki Dapat Gangguan Dari Ancaman Mata Lelaki Bersurban Itu Kembali Meremang Mengercap Ingatannya Pada Kejadian Dikali Tuntang Membuat Wajahnya Memucat Sungguh Mendadak Meledak Marahkan Mas Kepada Suroyoto Sekalipun Tak Pernah Keluar Kata-kata Kekan Mas Untuk Menghabisi Nyawa Pamanda Sekar Tak Ada Seucap Perintah Untuk Mengakhiri Hidupnya Tang Mas Hanya Memintanya Mengamankan Kudu Kudu Projo Berjaga-jaga Jangan Sampai Ada Orang Jipang Yang Berniat Mengacukan Ketentraman Demak Wintoro Hanya Hanya Tak Kurang Dan Tak Lebih Dan Kekai Brongot Setan Koper Yang Kang Mas Berikan Kepadanya Hanyalah Sebagai Tanda Bahwa Ia Mendapatkan Kepercayaan Penuh Dari Kasul Taman Lanjut Dan Hanyut Dikali Tuntang Terseret Arus Sungai Dengan Perut Yang Telah Tertikam Keris Melintang Dijamin Pangeran Sekar Pasti Akan Menemui Ajalnya Terkena Tikaman Keris Pusaka Kek Brongot Setan Koper Tersebut Dua Pradid Amba Yang Telah Melakukan Semuanya Dengan Cepat Dan Sikap Tanpa Seorang Pun Melihat Semua Kejadian Tersebut Kata Kata Itu Sambil Mendekat Kudanya Menikahkan Kris Pada Lampu Kanan Pangeran Sekar Dengan Sangat Dalam Sedangkan Silo Brojo Mengikuti Dari Belakang Kemudian Menendang Menendangnya Kuat Kuat Hingga Tubuh Pangeran Sekar Terjenggal Dari Jembatan Kalituntang Hanyut Terbawa Air Yang Kebetulan Sedang Pasal Suroyoto Melaporkan Semua Yang Telah Dikerjakannya Semua Tindakannya Telah Direncanakan Rapi Dan Matang Perjalanan Pangeran Sekar Bersama Ronggo Matawi Telah Dikuntiknya Sejak Perbatasan Kudoprojo Baru Pada Saat Melintas Pulang Di Atas Jembatan Rencana Itu Dilakukan Suroyoto Menjamin Tak ada Seorangpun Yang Telah Melihatnya Karena Terik Yang Garang Di Hari Jumat Membuat Banyak Orang Berlalu Menyebrang Kalituntang Dari Arah Selatan Dan Utara Pun Sepi Karena Waktu Baru Saja Menjelang Siang Selepas Sulat Jumat Dilaksanakan Penghalang Bagi Ada Gusti Mumin Untuk Duduk Di Takhtar Demak Telah Tersingkirkan Dan Tak Akan Terungkap Siapa Pembunuhnya Karena Jasadnya Telah Terbawa Arus Besar Kalituntang Mayat Mayatnya Akan Hanyut Hingga Ia Kemara Bandar Semarang Jadi Keberadaan Gusti Raden Sangatlah Aman Kembali Kembali Dengan Penuh Kebanggaan Soto Yoto Menambahkan Ia Beranggapan Tugasnya Telah Berjalan Sempurna Seperti Keinginan Junjungannya Namun Tanpa Disangka Mendadak Tangan Kanan Raden Bagus Mumin Terjulur Kedepan Kepada Kepalan Pada Telapak Merapat Menggap Dan Mengayun Cepat Menindu Wajahnya Cari Cemarinya Yang Lihat Faget Dan Kuat Tepat Mendadak Dipelikis Kirinya Raden Teriak Suroyoto Yang Tak Mengira Akan Menerima Kukulan Kepalan Tangan Pemuda Yang Dihur Matinya Itu Pelancang Kau Suroyoto Enggak Sekali Lagi Kepalan Keras Tangan Raden Bagus Mumin Mendarat Di wajah Suroyoto Kalau Enggak Dengan Segera Relaki Itu Mengangkat Sembah Apa Yang Salah Dengan Tindakan Saya Raden Nah Saudara Sampai Jumpa Di Lanjutan Kisah Selanjutnya Salam Budaya Dan Sampai Jumpa